Selamat malam kawan-kawan, kali ini kami menghadirkan sebuah pertandingan dengan ending yang sangat keren Sebuah pertandingan yang berlangsung di Estonia tahun 1862 Herman Clemens by Putih bersuah dengan Friedrich Eisen Smith Pertarungan keren ini dibuka dengan permainan Yoko Piano Herman Clemens kemudian memilih paranda agresif kembi Tehvan Yakni dengan langkah Bion ke P4 Gajah menyantap Bion Bion Putih Ke C3 Gajah kembali ke C5 Bion Ke T4 Bion makan Bion Bion Putih Menyantap Bion Gajah mundur ke B6 Putih Rokade Kita melanjutkan dengan mendorong D6 Kuda ke C3 Gajah ke D7 Bion maju ke E5 Bion makan Bion Putih tidak mengambil Bion Putih memilih meletakkan benteng Ke E1 Dan setelah Hitam melanjutkan pertarungan Dan mengeluarkan kuda Raja ke E7 Putih langsung menyerang Bion F Kuda Ke E5 Jika pada posisi ini Kita mempertahankan diri Dengan langkah Rokade Akan berhadapan Dengan manuver menteri Ke H5 Kita ingin dengan varisi seperti itu Pada game maskinya Di posisi ini Hitam mencoba mempertahankan Bion F Dengan mengeluarkan gajah Ke E6 Langkah ini dibalas Dengan gajah makan gajah Bion makan gajah Buda makan Bion Hitam kemudian memindahkan sang menteri Ke peta ke E6 Langsung disambut dengan langkah Buda makan Bion Raja mengancam kuda Menteri putih langsung meluncur Ke D4 Hitam melanjutkan pertarungan Dan langkah gajah makan Bion Di D4 Dibalas dengan lompatan kuda Ke D4 Menteri bergerak ke P4 Sebuah serangan iseng-iseng Berupa Ancaman skagmat satu langkah P1 Herman Clemens kemudian menjawab Dengan sebuah langkah Lompatan kuda ke E6 Raja bergeser ke E8 Kuda yang lain melakukan skag Dengan melompat F6 Raja bergerak ke F7 Kuda putih lagi-lagi melakukan skag Dengan melompat ke K5 Bagaimana jika sekarang Kita menjawab Dengan raja makan kuda Akan berhadapan Dengan langkah skag menteri Ke E6 Raja hanya bisa ke K7 Menteri melakukan skag Ke F7 Raja dipaksa ke H6 Disambut dengan discover skag Kuda Ke E4 Tentunya Maharaja dari hitam Tidak akan mungkin tertolong Oleh karena itu Pada Gema sendirinya Dalam kaskak kuda Ke peta K5 ini Hitam tidak mengambil kuda Hitam mencoba Menyambung hidup Dengan memindahkan raja Ke F8 Pada posisi ini Putih berniat Menempatkan sang menteri Ke peta K6 Tapi karena sekarang Hitam masih mengancam skag Dalam satu langkah Di peta K1 Maka dari itu Putih menunda rencananya Pertama-tama Putih membuat Juga langkah yang sangat cerdik Yaitu Pergerakan gajah Ke A3 Dan setelah Hitam menjawab Dengan menteri Makan gajah Baru sekarang Putih menempatkan Sang menteri Ke E6 Ancaman skagmat Satu langkah Di F7 Hitam mencoba Menjaga skagmat Jika ligus mengancam menteri Dengan langkah Kuda ke T8 Akan tetapi Tanpa disangka-sangka Ternyata pada posisi ini Putih akan membuat Sebuah langkah Yang sangat mengejutkan Sebuah langkah keren Yang akan membuat Maharaja Hitam Terkenas skagmat Hanya dalam dua langkah Ayo Apabila kawan-kawan ingin Silahkan Pause video ini Dan coba Temukanlah Dua langkah skagmat Dari putih Pertama-tama Putih melakukan skag Dengan manuver pengorban menteri Menteri Ke F7 Satu-satunya opsi Bagi Hitam Adalah kuda makan menteri Langsung beradapan Dan lompatan kuda putih Ke E6 Cak Mat Terima kasih telah menonton!